Usai menelan kekalahan di leg 1 final Kampionship Series di Stadion Jalak Harupat 3-0, Gertekar Madura United Rahmat Basuki semakin meningkatkan porsi latihan bagi seluruh pemain Madura United untuk menyongsong leg kedua final Kampionship Series yang akan digelar Jumat 31 Mei 2024 di Stadion Gelora Bangkalan. Hasil 3-0 di leg 1 final Kampionship Series di Stadion Jalak Harupat, Bandung membuat Jalan Madura United di leg kedua yang digelar di kandang Stadion Gelora Bangkalan semakin berat. Meskipun sulit namun tidak ada yang mustahil dapat terjadi selama 90 menit bola bergulir di lapangan. Usai tiba di bangkalan, Gertekar Madura United Rahmat Basuki memberikan tambahan porsi latihan kepada seluruh pemain Madura United guna menyongsong Persib Bandung di bangkalan. Khususnya fisik dan fokus yang menjadi titik lembah pemain Madura United saat melawan Persib Bandung. Meskipun kecewa dengan hasil yang didapatkan anak asuhnya di Bandung, utamanya 2 gol di menit injury time, namun RB pelatih Madura United menegaskan seluruh pemain harus melupakan kekalahan tersebut dan fokus menjelang pertandingan leg kedua yang akan digelar di kandang. Kaitan dengan kekalahan Madura United, ini khususnya 2 gol di menit injury time, seperti apa nih? Kecalan setelah juga atau seperti apa nih Coach? Yang paling saya sesali memang gol di menit-menit akhir ya. Saya berpikir bahwa seandainya mungkin skor 1-0 itu bertahan sampai laga usai, mungkin pekerjaan kita di laga hum mungkin sedikit lebih ringan. Itu pun sedikit lebih ringan. Tapi karena harus kebobolan di menit-menit akhir dan itu 2 gol, mungkin ya pekerjaan kami sangat berat nanti di home. Saya pikir kita gilangan fokus, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pergantian pemain yang memaksa saya harus mengganti beberapa pemain kunci, karena memang kondisinya tidak mungkin untuk melanjutkan pemainan. Saya pikir itu alasan kenapa kita harus kebobolan di menit-menit akhir. RB juga mengharapkan seluruh supporter Madura Bersatu dapat datang memenuhi Stadion Gelora Bangkalan, guna memberikan support sekaligus menghimbau untuk memberikan sambutan yang baik kepada seluruh pemain Persib Bandung, seperti halnya supporter Bandung yang menerima kedatangan pemain Madura United. Muhammad Syahid, GTV